Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di sempatan pagi hari ini kita lanjutkan kajian kitab tafsir. Tafsir itu mukadimahnya sebagai ilmu suhu tafsir. Dia pengantar ilmu tafsir. InsyaAllah masuk di babi yang ke-9 tentang wakob-wakob bilmawakifi. Padahal, Pak Jaya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'u bilmawakifi. Wahi arba'atu anwa'un. Anwain. Wahi arba'atu anwa'in. Kenapa anwain? Dibaca anwain. Sifat mahususah. Bukan. Mawakifu. Mawakifun. Mawakifun. Mawakifu. Kamun. Ditanwinkan aja. Mawakifu. Kamun. Tanwain. Tanwain. Mawakifun. Tamun. Wahusnun. Wahasanun. Wahasanun. Wakafun. Wakabihun. Wadhalika bin nadri. Ilal i'rabi. Bin nadhari. Wadhalika bin nadhari ilal i'rabi wal-ma'na. Fa'in kanal kalamu muftakiran ila ma ba'dahu li'i'rabihi au ma'naahu. Wa ma'a ba'dahu muftakiran ilahi kathalika. Lam yajuzul. Lam yajuz. Lam yajuzul fasli baynahuma. Paslu. Lam yajuz. Lam yajuz. Lam yajuzul fasli baynah. Kalau mau diwasalkan itu pakai asroh. Lam yajuzil faslu. Lam yajuzil. Kalau di lam yajuzil faslu baynah. Iya. Soalnya kan lam yajuz ya. Iya. Lam yajuz ya. Karena ini mati ketemu mati. Ini masalah. Hidup. Masalah. Masalah. Masalah kan. Wal waqf. Wal waqfi ala al kalami ala al kalami ala al kalami al awali. Wal waqfu ala al kolami al awali ala al kalami ala al kalami ala al kalami alawali. Kabi hon. Wadhalika al-faslu Baina kullu ma'mu Baina kulli ma'mulin Wa'amilihi Wabaina kulli dhi Khabarun Wabarin Wabaina kulli dhi Khabarin Wabarihi Wabarihi Wabaina kulli dhi Jawabin Jawabihi Wajawabihi Wabaina kulli dhi Ma'usulin Wasilatihi Wa'inkanal Ya sudah Yang lain burang kali masih ada Mencoba Ana Ustadz Ya silahkan Mbak Eka Kitabnya terasa Ini ya Oke Kitabnya sebelum punya apa udah ya Ini yang megang kitab Tafsir ini Tafsir Tafsir Oh iya tat Ada kali ya Ya tat Wa'inkanal Wa'inkanal Kalamul awalu Mustaqalan Mustaqilan Oh mustaqilan Yafhamu Yufhamu 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 Karena kan perkataannya dipahami Bukan memahami kan Oh na'am Mustaqilan Yufhamu Dunasani Gitu tat Iya Ila Anasani Ghoiro Mustaqilin Ghoiro jadi apa Zorof Oh Ghoiru ya tat Jadi ininya anak Hobar anak Hobar Ya Ghoiru Mustaqilin Ila Bima Koblihi Koblahu Koblahu Sorry Fal Fal Waqfu Ala alawwali Kafu Wadhalika Kafin Oh sorry Iya Alaka Kafin ya Wadhalika Fit Tawabi'i Wal Fadolati Kal Hali Watam Yizi Wal Istisnai Wasyibahi Dhalik Ila Anna Wasolal Mustasna Wasla Wasla Mas Tari Mas Tari Wasla Waslal Mustasna Waslal Mustasna Mutasil Akada Mutasili Akada Mina Akidun Astagfirullah Itu hobarnya ya tat Iya Akidun Itu apa tat Bukan fiil ya Berarti Sim Sim Tabdil Oh iya Akidun Bukan akidun Maaf Akadu Akadu Oh iya Yang sim Tabdil kan Termasuk Itu ya Layan Sorry Fiatan Akadu Minal Mun Koti'i Wawas Sholat Tawa Sama Kayak tadi Oh Wawaslu Wawaslu Tawabi'i Walhalu Iza Karnat Wawaslu Kemana Halnya Oh Berarti ke Ini ya Ke Majrur ya tat Iya Ke Tawabi'i Bukan ke Waslunya Tawabi'i Iya Berarti Wal Walhali Iza Kanat Asma'u Mufrodatan Iza Kanat Iza Kanat Asma'u Mufrodatan Natman Utyat Ini jadi Jadi apa Asma'u Ini jadi apa Jadi Isim Kanat Obarnya Akadu Ini kali tat Kenapa Tidak Tidak Manas Obarnya Jadi As Oya Iza Kanat Asma'u Mufrodatan Gitu tat Akadu Kenapa Asma'u Mufrodatan Kenapa Beda itu Oh Apabila Akadan Isim-isimnya Mufrod Gitu kan tat Iza Kanat Kenapa Tidak Kan Obar Harus Ini Apa Isim Karena Harus Maripah Kenapa Tidak Pakai Aliplam Oh Nah Jadi Dia Ini Natman Ud Jika Keadaan Isim-isimnya Mufrod Akadu Artinya Apa tat Akadu Lebih Apa Namanya Lebih Ditekankan Mau akad Oh Jadi Apa Hobarnya Dari akada Akada Min Wasliha Gitu tat Ya Jadi Gimana Iya Soalnya Tarjimnya Gak Hapal Semua Kata Apabila Keadaan Isim-isimnya Mufrod Lebih Ditekankan Ininya Min Wasliha Kali Iya Ya Bener ya tat Ya Jadi Dakanat Ini harus Dicarik Isimnya Isimnya Isimkananya Yang mana Jadi Isimnya Ini Kayaknya Bukan 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 Asmanya Karena Isimkananya Harus Harus Maripa Secara asal Jadi Ini Gimana Domir Ini Domir Iya Jadi Kembali 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 Ke ini Bukan Yang Tadi Disebutkan Bukan Tawabi Kayaknya Tawabi Tawabi Kan Mu'anas Itu Zaman Taksir Jadi Asma Itu Kobarnya Asma Mufrodata Itu Sipat dari Asma Akadu Akadunya Sudah Jumlah Baru Apa Namanya Dia Jawab Ini Jawab Jawab Syarat Karena ada Ida Itu syarat Masya Allah Bukan fokus Likirnya Harus Kesitu Sementara Prosesnya Panjang Ida Kanat Jumlah Alhamdulillah 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 Hilwakfi Itu Jamanya Wukuf Bisa Juga Mawakib Jamannya Mawakib Jadi Ini Satu Bab Khusus Yang Dipandang Perlu Untuk Diketahui Sebelum Mengkaji Ilmu Tafsir Yaitu Tentang Wakab Walaupun Dia Lebih Apa Namanya Lebih Melekat Kaitannya Dengan Ilmu Tajwid Karena Berkaitan Dengan Pembacaan Al-Quran Ya Kaitannya Dengan Ilmu Tajwid Makanya Dalam Ilmu Tajwid Juga Ada Bab Yusus Tentang Wakab Termasuk Dalam Apa Namanya Matan Al-Jazari Juga Disebutkan Tentang Wakab Tapi Disini Dibahas Juga Kaitannya Dengan Ilmu Tafsir Karena Memang Wakab Ini Tidak Hanya Dari Segi Pembacaan Saja Tetapi Juga Kaitannya Erat Dengan Memahami Maknanya Orang Berhenti Itu kan Dia harus Paham Wakab Itu harus Paham Makna Karena Sangat Berkaitan Dengan Memahami Maknanya Kalau misalnya Kalimatnya Belum Sempurna Itu kan Tidak Boleh Wakab Berarti Harus Paham Maknanya Dia Tidak Mungkin Bisa Mengetahui Suatu Ayat Itu Apakah Sempurna Atau Tidak Kalau tidak Memahami Maknanya Begitu Juga Memahami Robnya Nah Inilah Pentingnya Kita Pelajari Mengetahui Ilmu Bahasa Arab Dalam Memahami Ayat Quran Ternyata Juga Berpengaruh Dalam Bagaimana Kita Membaca Jadi Membaca Quran Itu kan Tidak Hanya Ilmu Tajwid Saja Yang Dipelajari Ilmu Tajwid Tahsin Muki Ro'ah Itu Tidak Cukup Karena Membaca Al-Quran Itu Disertai Tadabur Untuk Tadabur Ini Diperlukan Kita Memahami Mutafsir Memahami Ilmu Bahasa Arab Disini Disebutkan Wakab Wakab Wahia Arba'at Anwa'in Ada Empat Macam Mawki Fudnam Yaitu Wakab Yang Sempurna Wah Hasan Wakab Hasan Wakafin Wakab Yang Cukup Wakab Dan Wakab Yang Buruk Yang Kobi Yang Tidak Diperbolehkan Wakab Wakab Ini Kata Penulis Ibnu Juzair Rahim Allah Wa Zalika Bin Nazari Ilal Irobi Wal Makna Dan Hal Itu Wakab Wakab Itu Dengan Memperhatikan Kepada Irob Dan Maknanya Jadi Orang Akan Sempurna Dalam Dalam Menjalankan Wakab Itu Kalau Dia Paham Terhadap Irob Irob Itu Berarti Terkait Dengan Struktur Kalimatnya Struktur Kalimatnya Dan Makna Dan Maknanya Lalu Dijelaskan Fahinkan Fahinkan Al Kalah Memut Tak Kiron Ilama Ba'dahu Fi Rob Bihi Aum Anahu Jika Perkataannya Itu Membutuhkan Kepada Yang Setelahnya Kepada Karena kan Arti Dari Wakab Itu Berhenti Secara Bahasa Tapi Secara Istilah Itu Adalah Berhenti Di Suatu Kata Dalam Dalam Ayat Al-Quran Yaitu Dengan Disertai Napas Bernapas Jadi Kod Usyouti Ba'dan Nutki Bilkalimat Il-Qur'aniya Ma'tana Fusi Jadi Memotong Atau Menghentikan Berhenti Suara Kita Saat Membaca Al-Quran Setelah Mengucapkan Kalimat Al-Quran Atau Kata Ayat Al-Quran Disertai Dengan Nafas Kalau Tidak Dengan Nafas Ada Namanya Saktah Itu Berhenti Tapi Tidak Berhenti Ada Ayat Ayat Yang Ada Saktah Misalnya Apa Yang ada Saktah Dalam 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 Al-Quran Surah Motov Ipin Ya Gimana Bunyinya Bal 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 Ya Kalabal Kron Itu kan Berhenti Tapi itu Bukan Wakop Tapi itu Sakta Kenapa Karena Tidak Bernafas Ya Kan Kalabal Kron Al-Qurumi Nah Kalau Wakop Itu Bernafas Jadi Selesai Nafas Bernafas Berhentinya Dengan Disertai Nafas Ya Nah Jika Perkataan Yang Membutuhkan Kepada Yang Setelahnya Baik Dalam Irob Dan Juga Makan Nanya Dan Kalimat Setelahnya Juga Ya Atau Kata Setelahnya Juga Membutuhkan Kepadanya Tidak Boleh Memisahkan Diantara Keduanya Dan Wakop Ma'amul Ma'amul Dan Ambil Misalnya Fi'il Dengan Fa'il Ya Fi'il Dengan Fa'il Berarti kan Harus Tahu Mana fi'il Mana fa'il Itu kan Dipelajari Dalam Ilmu Nahu Dalam Di fi'il Fi'il Antara Memisahkan Antara Fi'il Dan Dan Fa'il Ya Begitu Misalnya Apa Dalam Ayat Contohnya Misalnya Lakode Sami Allah Misalnya Sami Allah Itu kan Fi'il Fa'il Jangan Sampai Berhenti Lakode Sami Misalnya Berhenti Di fi'il Itu kan Berarti Memisahkan Antara Fi'il Dan Fa'il Dan Memisahkan Antara Yang memiliki Hobar Maksudnya Muktada Dengan Hobarnya Memisahkan Antara Muktada Dan Hobar Nah Itu kan Antara Muktada Dan Wobar Sangat Terkait Muktada Kalau tanpa Hobar Menjadi Tidak Sempurna Maknanya Ya Berarti kan Kita harus Mengetahui Mana Muktada Mana Hobar Wabayna Kulidhi Jawabin Wajawab Hidan Antara Setiap Yang memiliki Jawaban Dengan Jawabannya Yang butuh Kepada Jawaban Gitu ya Dengan Jawabannya Misalnya Ada Pertanyaan Amma Yata Salun Gitu kan An-Nabail Azim Jawabannya Wabayna Kulidhi Mausul Wasilati Dan Antara Setiap Mausul Dengan Silahnya Ya Mausul Dengan Dengan Silahnya Ya Misalnya Al-Azina Ya Gak boleh Kita berhenti Di Al-Azina Saja Al-Azina Kan Mausul Mausul Itu Tidak Akan Jelas Tanpa Silahnya Ya Maka Setiap Mausul Ada Silah Setelahnya Itu Jangan Berhenti Di Al-Azina Gitu ya Tapi Harus Dilanjut Kepada Silahnya Al-Azina Yu'minuna Misalnya Yu'minun Itu Berarti Silahnya Silah Mausul Jika perkataan yang pertama Ya itu Menyendiri Berdiri sendiri Dipahami Tanpa Kalimat yang kedua Ya Hanya Saja Kalimat yang Keduanya Itu Tidak Berdiri Sendiri Ya Kecuali Dengan Yang Sebelumnya Kalimat Yang kedua Ada Kaitannya Dengan Kalimat Sebelumnya Cuman Kalimat Sebelumnya Kalimat Pertama Tanpa Kalimat Kedua Itu Juga Sudah Dipahami Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Tadi Ya Kalau Yang Wakob Yang Kobi Itu Kalimat Atau Kata Pertamanya Tidak Bisa Tidak Bisa Dipahami Tanpa Kata Yang Berikutnya Nah Kalau Ini Kalimat Yang Pertamanya Sudah Bisa Dipahami Tanpa Kalimat Yang Berikutnya Nah Maka Ini Termasuk Kepada Wakob Yang Khafin Yang Cukup Pal Wakhu Al Awali Khafin Ya Wakob Di Kalimat Yang Pertama Itu Cukup Yaitu Dalam Hal Apa Ya Dan Hal Itu Pada Tawabi Tawabi Itu Apa Ada Empat Tawabi Itu Ada Sifat Ada Atau Naat Ya Ada Taukid Ada Badal Ada Atop Ya Jadi Kalau Berkaitan Dengan Tawabi Karena Tawabi Itu Kan Apa Dia Hanya Tambahan Ya Penjelasan Gitu Jadi Bukan Yang Menjadi Kalimat Pokok Ya Umbah Ya Sebagaimana Kita Yang Kita Pelajar Di Dalam Ilmu Nahu Ya Dengan Apa Namanya Buku Teori Kunci Itu Dijelaskan Mana Yang Umdah Mana Yang Fadlah Ya Jadi Yang Fadlah Itu Bukan Kalimat Pokok Kalimat Pelengkap Termasuk Tawabi Bisa Juga Disebut Ekor Kalimat Sifat Atop Taukid Badal Jadi Kalau Berhenti Antara Sifat Dan Mausub Misalnya Berhenti Di Mausub Ya Wakob Maka Itu Cukup Di Situ Nah Walaupun Kata Yang Berikutnya Yaitu Misalnya Sifatnya Tentu Kan Butuh Kepada Mausub Dia Tidak Dipahami Sifat Kalau Ada Kecuali Kalau Ada Mausub Begitu Juga Taukid Ya Dia Bisa Dipahami Kalau Ada Muakad Ya Kan Sebelumnya Itu Ini Wakob Yang Kafin Termasuk Wal Fadolat Ya Dan Yang Fadlah Fadlah Itu Kalimat Pelengkap Bukan Umdah Kalau Yang Pertama Itu Kan Tadi Umdah Ya Antara Fiil Dan Fa'il Misalnya Antara Umtada Dan Obar Itu Kan Umdah Nah Kalau Fadolat Itu Kalimat Kalimat Pelengkap Kal Hali Seperti Hal Ya Jadi Sebagai Hal Katanya Itu Misalnya Jaza Am Mir Rob Bika Itu Hal Watam Yiz Ya Dan Tam Yiz Ya Ini Istilah-istilah Semua Yang Harus Dijelaskan Dalam Ilmu Nahu Ya Itu Wal Istisna Dan Istisna Wasyibhidari Dan Yang Semacamnya Il Ana Waslal Mustasnal Mutasil Ya Hanya Saja Menyambungkan Mustasna Yang Mutasil Akadu Min Al-Munkoti Ya Itu Ditekankan Daripada Mustasna Mun Koti Gitu Ya Ini Kan Ada Istilah Mustasna Mutasil Ya Istilah Mustasna Mun Koti Ya Jadi Kalau Mustasna Mutasil Itu Pengecualian Yang Dikecualikannya Itu Masih Termasuk Bagian Dari Dari Yang Diberi Pengecualian Atau Mustasna Min Hunya Ya Kalau Mun Koti Ya Tidak Gitu Jadi Kalau Yang Mutasil Ya Itu Karena Dia Bersambung Ya Kalau Dia Apa Namanya Berarti Lebih Harus Ditekankan Untuk Tidak Tidak Berhenti Jadi Menyambungkan Misalnya Surat An-Namba Layat Layat Kuna Fihah Bardaw Walash Arroba Yailah Hamim Mawag Sako Itu Sebenarnya Juga Di Apa Namanya Di Presidikan Gue Apakah Mustasna Mutasil Atau Mustasna Menkoti Mereka Tidak Merasakan Kesejukan Dan Minum Dan Apa Dan Minuman Yailah Hamiman Kecuali Air Yang Sangat Panas Air Yang Sangat Panas Itu Minuman Atau Bukan Gosako Dan Kalau Dia Bukan Minuman Berarti Ini Munkoti Jadi Yang Dikecualikannya Bukan Termasuk Kepada Yang Diberi Pengecualian Mustasnanya Tidak Termasuk Kepada Mustasna Minhu Mereka Tidak Merasakan Kesejukan Dan Minuman Jadi Hamiman Kecuali Hamiman Wagosako Minumannya Air Yang Sangat Panas Dan Nanah Itu Bukan Minuman Jadi Mustasna Munkoti Kalau Mustasna Mutasil Masih Termasuk Misalnya Saya Tidak Makan Kecuali Nasi Nasi Termasuk Makanan Itu Berarti Mustasna Mutasil Kalau Saya Tidak Makan Tidak Kecuali Minum Minum Makan Berarti Menkoti Wawaslu Tawabi Wal Hal Dan Menyambungkan Antara Tawabi Dan Hal Iza Kanat Asmam Perodah Ya Kadu Min Wasliha Apabila Dia Adalah Isim Isim Yang Yang Frod Yang Satu Kata Jadi Maksudnya Tawabi Ya Hal Fadolat Ini Ada Yang Berupa Mufrod Dalam Arti Satu Kata Bukan Mufrod Lawan Musan Najama Mufrod Lawannya Jumlah Jadi Mufrod Satu Kata Jadi Kalau Tawabi Halnya Itu Berupa Satu Kata Misalnya Hal Itu Ada Yang Satu Kata Mufrod Misalnya Pejazaan Misalnya Itu Satu Kata Misalnya Solal Maridu Jalisan Jalisan Satu Kata Solal Maridu Jalisa Ini Jalisa Ini Walaupun Musana Dia Satu Kata Termasuk Mufrod Apa Namanya Menyambungkan Ya Artinya Tidak Wakob Tidak Wakob Pada Tawabi Dan Hal Misalnya Yang Berupa Mufrod Ya Itu Lebih Ditekankan Untuk Disambungkan Tidak Wakob Ya Daripada Kalau Tawabi Dan Hal Itu Berupa Jumlah Ya Tawabi Dan Hal Berupa Jumlah Kalau Jumlah Misalnya Jumlah Ismiah Jumlah Filiyah Karena Dalam Hal Itu Ada Jumlah Filiyah Misalnya Alwaladu Yabki Yabki Jumlah Filiyah Hal Yalah Tasrobo Antako Imun Itu Jumlah Ismiah Jadi Jadi Lebih Ditekankan Kalau Berupa Mufrod Satu Kata Daripada Jumlah Wa Wainkan Al-Kalamul Awalu Mustaqilan Wassani Kazalik Jika Perkataan Yang Pertama Itu Menyendiri Terpisah Dan Yang Kedua Juga Sama Wainkan Afi Kisotin Wahidah Jika Di Dalam Satu Kisah Fal Waqful Al-Awali Hasan Waqf Di Kalimat Yang Pertama Itu Bagus Termasuk Waqf Yang Hasan Wainkan Afi Kisotin Imu Talifat Ain Jika Pada Dua Kisah Yang Berbeda Maka Itu Adalah Wakup Yang Tam Jadi Wakup Tam Itu Kalau Memang Ketika Kita Berhentinya Memang Sudah Selesai Ceritanya Atau Pembahasannya Sudah Selesai Yang Berikutnya Pembahasan Yang Baru Kalau Masih Dalam Satu Kisah Dalam Apa Namanya Dalam Satu Alur Itu Alur Ataupun Dalam Satu Pembahasan Ketika Kita Berhenti Itu Dipandang Bagus Karena Kalimatnya Sudah Sempurna Baik Yang Pertama Ataupun Yang Keduanya Tidak Terkait Dengan Kalimat Sebelumnya Misalnya Contoh Contohnya Banyak Kalau kita Buka Buku Apa Namanya Tajwid Dalam Ayat Al-Quran Misalnya Dalam Surah Al-Baqoro Pembahasan Pembahasan Misa Yang Pertama Tentang Orang-orang Beriman Itu Sudah Selesai Pembahasannya Tentang Orang Beriman Lalu Ayat Berikutnya Semuanya Orang-orang Kapi Nah Ini Berarti Wakab Yang 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 Sempurna Ya Atau Ada Ada Juga Yang Memasukkan Di Akhir Ayat Akhir Ayat Bisa Termasuk Wakab Tam Wakadiyah Tariful Wakfu Bi Tilafil Irob Dan Terkadang Berbeda Antara Wakab Karena Perbedaan Irob Awil Makna Atau Maknanya Ya Karena Dalam Penafsiran Terhadap Maknanya Ataupun Dalam Pengiroban Kadang-kadang Ada Perbedaan Ya Kadang-kadang Ada Perbedaan Misalnya Menentukan Mana Hobarnya Terkadang Ada Perbedaan Sehingga Dengan Perbedaan Bentuk-bentuk Irob itu Juga Berpengaruh Kepada Wakabnya Karena Tadi Wakabnya Mengikuti Kepada Pemahaman Terhadap Irob Dan Maknanya Oleh Karena Itu Banyak Orang Para Ulama Yang Berbeda Dalam Banyak Wakab Di antara Perkataan Mereka Padanya Roji Ada Yang Roji Kuat Marju Ada Yang Lemah Batil Dan Ada Yang Batil Yang Keliru Terima Terkadang Berhenti Untuk Menjelaskan Maksud Meskipun Tidak Belum Sempurna Perkataannya Tanbi Peringatan Atau Perhatian Hadal Lazi Zakarla Min Wa'iyil Min Ra'iyil Irob Wal Makna Fil Mawakifi Istakar Walai Al-amalu Wa Akhaza Bihi Syuhul Mukri'ina Dan Apa Yang Kami Sebutkan Ini Dari Memperhatikan Irob Dan Maknanya Di Dalam Wakab Inilah Yang Telah Menjadi Apa Namanya Telah Mapan Istakar Telah Telah Menetap Telah Mapan Pengamalan Terhadapnya Ya Dan Di Ambil Digunakan Oleh Para Masyai Para Syekh Ahli Kiroat Mukri'id Yang Baca Ahli Kiroat Mukri'id Yang Membacakan Pada Yang Ada Kori Ada Mukri Kalau Kori Itu Yang Membaca Yang Belajar Membaca Kalau Mukri Itu Jadi Yang Mengajarkannya Mengajarkan Kiroat Disebutnya Mukri'id Nah Para Ulama Awal Yang Sebelumnya Itu Mereka Memperhatikan Ujung Ayat Pokoknya Akhir Ayat Itu Wakab Disitu Boleh Ya Makanya Ibnu Jazari Juga Kan Di Di Apa Di Nazomnya Di Matan Al-Jazari Ya Itu Boleh Mengatakan Boleh Berhenti Termasuk Wakab Yang Bagus Berhenti Di Setiap Akhir Ayat Setiap Akhir Ayat Berarti Boleh Untuk Berwakob Disitu Ya Maka Mereka Wakob Di Setiap Akhir Ayat Itu Karena Akhir Ayat Di Dalam Al-Quran Itu Seperti Paragraf Dalam Nasr Ya Itu Dalam Apa Namanya Prosa Bahasa Indonesia Jadi Yang Bukan Syair Karena Perkataan Dalam Bahasa Arab Itu Kan Dua Ada Nasr Ada Syair Syair Jadi Kalau Yang Bukan Syair Disebutnya Nasr Jadi Perkataan Biasa Perkataan Biasa Kalau Syair Itu Ada Pola Khusus Jadi Nah Jadi Kalau Al-Quran Kan Bukan Nasr Bukan Syair Beda Makanya Tersendiri Al-Quran Itu Bukan Nasr Bukan Syair Quran Itu Itu Makanya Kemujizatan Al-Quran Itu Melampaui Bahasa Arab Biasa Yang Biasa Dibuat Oleh Manusia Jadi Al-Quran Al-Quran Ayat Yang Berisi Ayat Ayat Gitu Ya Dalam Surat Surat Ayat Ayat Itu Berbeda Dengan Perkataan Bahasa Arab Biasa Yang Ada Dua Jenis Nasr Dan Syair Nah Kalau Dalam Nasr Itu Kan Ada Fakr Ada Paragraf Paragraf Satu Paragraf Selesai Paragraf Selesai Begitu Kalau Syair Itu Ada Namanya Kuwafi Kuwafi Jaman Dari Kuwafi Jadi Setiap Apa Namanya Berhenti Di Setiap Bayit Kan Gitu Di Setelah Selesai Satu Apa Namanya Satu Bayit Dengan Pasangannya Itu Berhenti Di Dalam Syair Kalau Dalam Al-Quran Ayat Patokannya Sehingga Dipandang Bagus Untuk Berhenti Di Akhir Ayat Walaupun Untuk Ulama-ulama Berikutnya Kata Biyo Biyo Itu Lebih Memperhatikan Kepada Makna Walaupun Misalnya Itu Sudah Akhir Ayat Tetapi Masih Perlu Kepada Apa Namanya Ayat Berikutnya Untuk Sempurna Maknanya Itu Lebih Baik Diwasolkan Tidak Walaupun Di Akhir Ayat Dan Menguatkan Hal Itu Apa Yang Direwetkan Oleh Imam Tirmizi An Umi Salam An Rasulullah Sallallahu Assalam Dan Beliau Memotong Pembacaannya Menghentikan Pembacaannya Maksudnya Di Setiap Akhir Ayat Ketika Membaca Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Jadi Wakob Suma Yaqib Kemudian Berhenti Ar-Rahman Rahim Suma Yaqib Kemudian Berhenti Begitu Ini Menjadi Dalil Bahwa Boleh Wakob Di Setiap Akhir Ayat Baik Sekalian Ini Pembahasan Wakob Kepanjang Ya Untuk Untuk Pembahasan Berikutnya Ini Cukup Panjang Juga Kita Bahas Di Pertemuan Yang akan Datang Saja Ya Karena Yang Bab Yang berikutnya Itu Bab Sepuluh Itu Adalah Pembahasan Tentang Ilmu Balago Perlu Dijelaskan Satu Per Satu Baik Kita Paham Baik Dicukupkan Dulu Untuk Pembahasan Kali Ini Ada Yang Ditanyakan Cukup Ya Syukran Ala Itimam Ikum Kulukau Lihat Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum